Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena dia akan beroleh kemurahan Hari ini aku mau bikin cheddar cheesecake, langsung aja Bahan-bahannya aku pake keju cheddar, bisa berbentuk apa aja, yang slice itu bisa pah Atau kita pake yang blok terus kita parut kayak gini Juga telur yang aku udah pisahin, putih dan kuningnya Putihnya penting banget, tidak ada kuning sama sekali dan wadahnya bener-bener kering tanpa air Gak ada air, gak basah sama sekali Juga gula pasir, susu cair atau bisa pake susu bubuk yang dicairkan Pake susu saset itu loh pak Satu saset aja untuk segini, ditambahin air Juga minyak, minyak baru yang selalu ada di dapur kita, yang baru ya Dan aku pake terigu, ini terigu dan maizena Loyangnya aku pake yang 18x18, bisa yang bunder juga, bisa yang lepasan itu juga bisa Cuman kalo pake yang lepasan dia harus pake aluminium foil supaya airnya gak masuk Aku sertain di bawah video ini, aku pernah pake yang lepasan Oke Nah dan ini aku oles sedikit dengan mentega atau margarin Bisa dengan pake baking paper atau kertas baking atau parchment paper kayak gini Pertama-tama ini susunya, aku masukin di panci Juga keju cedarnya Kalo keju yang slice itu bisa di, kan lemes dia pak ya Langsung aja Bisa langsung dimasukin di api kecil aja Ini udah sangat mau, apa, larut ya pak ya Sekarang aku mau matiin aja Biar aman, udah mati ya Aku mau langsung isiin tambahin minyaknya Minyaknya ini bisa diganti dengan mentega Atau bisa juga pake margarin Ini udah ekonomi sih ya Kayak minyak, tapi minyaknya baru loh ya Pertama-tama kayak dia gak mau nyatu gitu loh pak Gak apa-apa, diaduk terus aja Dia akan menyatu Gak nyatu ya Gak sampe semenit Sebelum aku lanjut langkah berikutnya Aku panasin dulu ovenku Di 160 derajat celcius Api atas bawah Aku mau pindahin Sekarang ini maizena dan terigunya Aku mau aduk rata Aku mau masukin setengahnya aja dulu Ke si keju ini Aduk rata Udah mau menyatu kayak gini Aku tambahin kuning telurnya Dua dulu deh Aduk rata Sesudah ini Lanjut si tepungnya semuanya langsung Dan si telurnya tiga-tiganya aja Langsung sisanya maksudnya Aku mau campur sebagian dari gula pasirnya Kira-kira lah Ini aku aduk lumayan ya Dari tadi itu sekitar 2-3 menit Ini mohon maaf ya Kejunya itu kurang leleh dia Kalau kita pakai cream cheese dia akan Sangat mudah untuk leleh Tapi kayak gini pun gak apa-apa Malah enak kayak gini menurutku ya Iya, suamiku sukanya ada tekstur kejunya Kayak gini adonan yang aku mau Gulanya langsung aja Kecepatan tinggi sampai dia putih, pucat, kaku, dan mengkilat Sekitar 2-3 menit Oke, ini gak sampai 3 menit Dia udah langsung putih, pucat, kaku, dan mengkilat Aku ambil secukupnya aja Tuang di adonan kuning Dan aku mau aduk lipat Pergelangan tangan santai aja Hanya supaya dia menyatu Sambil aku ngaduk ini Aku udah panasin air panas ya Secukupnya aja Nanti ini namanya kita akan di water bake ya Jadi ntar loyangnya ini ditaruh di loyang yang agak lebih besar Yang berisi air panas Udah, udah kayak gini Semuanya aja langsung Jadi ini cepet banget prosesnya Kita akan rasa adonannya itu sangat light Sangat ringan teksturnya itu Kalau kita aduk kayak gini tuh Pastikan semuanya itu kecampur dengan sangat baik Udah sesuai yang aku mau Udah gak ada yang di bawahnya tuh lho, pah Sekarang bisa tuang di loyangnya Kayak gini hasilnya Aku akan agak ketok-ketok dikit Supaya udaranya keluar Kelihatan kan Nah ini yang aku gak liatin tadi di awal Bahwa memang aku pake loyang 18x18 Tapi di bawahnya ada loyang yang lebih besar Air panasnya udah aku panasin tadi ya Gak sampai setengahnya dari loyang ini Supaya dia juga gak nyiprat ke dalam gitu Siti hati semuanya super panas Ini aku bilang 60 menit Ini udah 60 menit Aku mau matiin dulu Pastikan dia aman Sesudah 40 menit Dia atasnya tuh udah langsung kecoklatan pak Jadi aku langsung pindah ke api bawah saja Ada oven yang memang stabil Suhunya itu bagus Bisa termaintain dengan baik Silahkan di api atas bawah Sampai selesai 60 menit Ini udah bener-bener di suhu ruangan Langsung aja kita cobain ya Lihat deh Dengan teknik water bake itu Kayak di steam Di bake Tapi di steam gitu loh pak Dipanggang Tapi ada sedikit kayak dikukus Padet tapi lembut gitu ya Iya Padet tapi lembut Tapi lembut sekali Dan dia itu moist Wow Lembut banget Kayak Keju nya tuh rasa Keju sama susu tuh perbeduannya Wow banget Ini wow Ini wow Lembut banget Ini harus dicoba Sederhana banget Please semuanya kalau udah nyobain resep ini Hashtag dapur teman Dina di instagram Atau tag aja langsung dapur Dina Makasih Oh iya Aku pernah bikin dulu Yang ngepakai loyang lepasan Aku sertain di bawah video ini ya Bisa dilihat perbedaannya itu 6 telur Ini 5 telur Tapi daripada padat Empuk Wangi keju sama susu nya itu Wow Wow banget Di mulut dia aku ngurus gitu Tapi di luar padat Tapi empuk Tapi lembut Tapi moist Top Pa Muzik 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 selamat menikmati